Ibrani pasal yang ke 10 ayat 1 sampai 10 akan menjadi pokok pikiran kita Sustraku yang kekasih di dalam Masmur pasal 40 ayat 4 sampai 6 dikatakan begini Masmur 40 4 sampai 6 Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan Banyaklah yang telah engkau lakukan ya Tuhan alaku perbuatanmu Ajaib dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan perbuatanmu mengatakannya Tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban bakaran, korban penghapus dosa tidak engkau tuntut Lalu aku berkata sungguh aku datang Dalam gulungan kita pada tertulis tentang aku Aku suka melakukan kehendakmu Ya alaku, tauratmu ada di dalam dadaku So, setelahku yang dikasih Mas Muram 40 ini merupakan latar belakang Dari apa yang disampaikan penulis Ibrani di dalam gambaran Yang di depan Sehingga seperti yang sering saya katakan Membaca alkitab seperti wiper Kalau kita di kaca mobil itu kan bersihkan kaca kiri kanan Kiri kanannya PLPB PLPB dan tidak bisa diabaikan Oleh karena itu ketika kemudian dia membawa kita beberapa pemahaman keselamatan menarik Tanpa PL kita tidak akan pernah mengerti betapa unggulnya, betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa sempurnyanya Karya keselamatan yang Allah kerjakan Tanpa PL kita hanya sepotong dan akan lemah dalam pemahaman Dengan PL lah kita mengerti semuanya secara utuh Arti dari korban Kristus itu Arti dari kematian Kristus itu Untuk kita orang-orang yang berdosa Dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan Istilah ini mau mengatakan bahwa Taurat memang belum final Dia masih merupakan satu bayangan gambaran yang akan datang Apa yang akan datang? Saudara akan mengerti Kalau saudara mengerti bayang-bayangnya itu Sehingga saudara akan membaca bayang-bayang Dan tahu kenapa kemudian yang terjadi ini begini Karena saudara sudah tahu dari sebelumnya Sehingga gambaran-gambaran ini menjadi gambaran yang penting untuk kita pelajari bersama Gambaran-gambaran ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita pahami secara penuh Secara utuh Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah Apa yang dikatakannya? Saudara ku menarik Bahwa keselamatan itu dikatakan bagaimana manusia hidup di dalam PL Hidup dalam berdosa Dan upah dosa adalah maut Sudah jelas artinya adalah kematian Maka manusia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beragama Diberilah hukum Taurat Perhatikan Sesudah jatuh dari taman Eden dalam dosa Manusianya menuju kematian Gambaran-gambaran tentang kesempatan untuk hidup baik Untuk hidup benar diberikan Ketika kemudian nu diselamatkan Tetapi sesudah nu diselamatkan Ternyata manusia membangun menara Babel Amruk lagi Tuhan marah Sampai kepada era Musa Tuhan memberikan Taurat Lalu PL juga membuktikan bagaimana manusia tidak mampu memenuhi hukum itu Hukum Taurat Sebuah keteraturan yang sedemikian rupa Di pola diatur Bukan saja baik Allah yang begitu presisi di dalam ukuran Tetapi tiap ketentuan-ketentuan tindakan-tindakan ibadah pun diatur sedemikian rupa Lalu saudara-saudaraku yang kekasih Maka mereka harus terus-menerus mempersembahkan korban mereka Sebagai korban penebusan dosa Nah oleh karena itu sudah dikatakan Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya Tidak mungkin orang yang beribadah di dalam hukum Taurat bisa sempurna karenanya Karena hukum Taurat sendiri adalah ketidaksempurnaan yang terus-menerus diulang Untuk bisa dikerjakan manusia Dan manusia yang mengerjakannya tidak pernah bisa memenuhi tuntutan hukum itu sendiri Sehingga hukum Taurat disebut hukum dosa karena membuat manusia berdosa Karena hukum Taurat bilang jangan mencuri Manusia mencuri jadi manusia berdosa karena mencuri Karena melanggar hukum Taurat Coba hukum Taurat tidak ada Kan tidak jadi dosa Itu gambarannya Nah oleh karena itu hukum Taurat membuktikan betapa manusia gagal Tidak bisa memenuhi tuntutan ketetapan-ketetapan Allah Oleh karena itulah manusia itu kemudian dari waktu ke waktu mempersembahkan korbannya Sehingga dengan demikian Mereka disadarkan, diingatkan Betapa mereka adalah orang-orang berdosa yang sangat lemah Betapa mereka orang-orang berdosa yang memerlukan pertolongan Allah Kalau kita hari minggu ke ibadah Datang ke gereja Saya gak tahu apa yang ada di benak kita Tapi sudah semestinya ketika kita beribadah Itu bukan panggilan keagamaan Itu bukan kewajiban Seharusnya itulah merupakan gairah dalam hidup kita Seharusnya itulah merupakan kesukaan Rasa syukur yang kita mengungkapkan kepada Tuhan Itu ibadah Sehingga kita bersyukur karena dia sudah menembus dosa kita Kita bersyukur karena dia sudah menyelamatkan kita Orang-orang di PL bersyukur dan memohon belas kasihan Tahun lalu sudah diselamatkan Tahun ini kasih lagi korban Begitulah mereka melakukan Tetapi dalam memohon pengampunan Kita dalam mensyukuri keselamatan Mestinya kita lebih unggul dari orang-orang PL Mestinya kita lebih hebat dari orang-orang PL Yang berani berpuasa seminggu dua kali Yang berani beribadah pagi sampai sore Yang berani melakukan apa saja Investasi mereka besar dalam ibadah Korban ini korban itu dan seterusnya Tapi mereka lakukan Tiga kali Hari Raya Besar Pesah, Pentecostal, dan Pondok Daun Dimanapun mereka ada Mudik Di Indonesia orang mudik setahun sekali pas lebaran Orang Yahudi tiga kali dalam satu tahun Bukan mudik antar kota Antar negeri Karena itu dalam hari Pentecostal Di daerah ada orang-orang yang datang Dari berbagai daerah Dari luar negeri Maka dikatakan ada yang berbahasa Arab Ada yang berbahasa Kapodokya dan seterusnya Asia kecil Sampai Amerika Mereka datang dan berkumpul Sesudah aku yang kekasih Nah oleh karena itu Apa yang dilakukan mereka begitu luar biasa Korban-korban yang mengingatkan akan dosa Membuat mereka terus bergumul Memohon pengampun Kenapa? Karena tidak mungkin darah lomba jantan Atau lembu jantan itu Bisa menghapuskan dosa Sehingga dia hanya simbol Daripada sebuah penghapusan dosa Dimana simbolnya? Dosa Upah dosa adalah maut Upah dosa adalah kematian Korban lembu Korban domba Mati Mengingatkan dosa kita mati Mestinya kita mati bukan domba itu Tetapi kemudian kita ulang lagi Karena memang domba tidak sempurna Sebagai korban Sehingga dari waktu ke waktu Terus menerus Selalu ada Yang dikorbankan Domba-domba yang harus dipersembahkan Begitulah dari waktu ke waktu Bergulir terus berjalan Dan dari waktu ke waktu itu Akhirnya menjadi pembelajaran buat manusia Betapa manusia itu gagal Betapa manusia itu tidak mampu melakukan apa yang menjadi keindah kalah itu Nah jadi suruh saudaraku Perjanjian lama dengan segera menolong kita Betapa kesulitan mereka beribadah dan memenuhi segala tuntutan agamawi Untuk supaya mereka hidup berkenan kepada Allah Tapi tidak pernah mencapainya Karena korban mereka korban yang terbatas Karena itu celakalah kita Kalau kita berpikir Dengan memberikan persembahan Dengan memberikan perpuluhan Kita sudah menyenangkan hati Tuhan Kita orang yang paling bodoh Celakalah kalau kita berpikir Bahwa terlalu banyak waktu tenaga Yang terkata investasi melayani Allah Saya capek, saya letih sudah cukup Kita adalah orang yang bodoh Jika kita tidak mengerti bagaimana bersyukur padanya Dengan segenap hidup kita Yang harus kita lakoni dan kita persembahkan kepada Tuhan kita Nah oleh karena itu Apa yang digambarkan di dalam mas semurut tadi menjadi sebuah latar belakang Bagaimana dikatakan ketika dia masuk ke dalam dunia Ia berkata Korban persembahan tidak kau kendaki Tapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku Susuraku yang kekasih Tuhan tidak memendaki korban bakaran Korban persembahan Apa maksudnya? Kalimat ini bertaburan di dalam seluruh kita PL Di kita para nabi-nabi pun diungkapkan Bagaimana Tuhan benci dengan persembahan orang Israel Karena ternyata mereka memenuhi tuntutan agamanya Tapi dengan hati yang bengkok Sama ketika Musa mengkritik orang-orang Israel Seharusnya engkau sadar Bukan hanya disunat secara lahiria Tapi disunat hatimu Buat apa engkau mempersembahkan korban bakaranmu? Engkau beribadah pada aku dengan mulut bibirmu Padahal hatimu jauh dari aku Gereja sangat terpukau dengan tata ibadah Gereja sangat terpukau dengan apa yang dilakukannya Tapi tidak pernah bertanya Bagaimana Tuhan menanggapinya Saya pikir selalu penting bagi kita Entah dimanapun, entah pelayanan pun, entah apapun Kita selalu akan berpikir yang paling penting kira-kira Dengan apa yang kulakukan dengan sikap hatiku Kita yang paling tahu hati kita bukan Kita yang paling tahu motif kita Tuhan berkenan gak ya? Sehingga dengan demikian kita selalu belajar Untuk berhitung, bukan berhitung apa yang Tuhan beri lakukan Berhitung apa yang kita lakukan Berkenan apa tidak Sehingga ada respek, rasa takut yang penuh kepada dia Ketika kita mengerjakan apapun dalam pelayanan kita Kalau tidak Kita akan terjebak, tergulir dalam panggilan keagamaan kita Semua orang beragama pun sama Saya kagum pada orang-orang muslim yang selalu sholat Saya lihat supir saya Kalau ada waktu dia pasti lari Pak, saya mau nijin dikit pak, saya mau sholat dulu Kalau Jumat sudah pasti Kalau tiap hari lain diambil waktu dia pergi Ya pergi aja saya Lalu dia pergi jalankan sholatnya Dia disiplin Itu terminologi waktu Artinya secara ibadah mungkin banyak orang Kristen Kalah dengan agama-agama lain Saudara-saudara kita yang lima waktu Yang di kantor itu ternyata bisa Tiap kali lima waktu betul-betul Dia keluar sebentar, 10 menit Dia balik lagi, dia kerja Hebat deh Tapi apakah Tuhan terpukau dengan itu? Tidak Tapi kalau yang kau bilang hatiku untuk Tuhan Tidak mungkin juga ibadahmu morat marit Bukan Ibadah yang lempang, hebat, lurus Belum tentu hati pada Tuhan Maka orang yang hatinya pada Tuhan Tidak mungkin ibadahnya morat marit Ini menjadi satu pemikiran-pemikiran serius Di dalam keagamaan kita Di dalam keimanan kita Yang kita mesti bangun Kita mesti berkelahi Kita mesti bergumul Bagaimana melakukan Apa yang menjadi keendak Tuhan itu Oleh karena itulah dikatakan Korban persembahan Korban bakaran penghapus dosa Tidak lagi kau keendaki Tidak berkenan kepadanya Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat Kepada apa Tuhan berkenan? Sudah sudara Dia akan datang Melakukan keendakmu Yang pertama diapuskan Supaya menegakkan yang kedua Menarik sudara Saya memperhatikan bagian ini Yang berkenan pada Tuhan itu apa Ketika Tuhan dibaptis Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis Lalu pada waktu itu Dikatakan keluar laius dari air itu Maka tiba-tiba tampaklah di atas Ada burung merpati Dan terdengarlah suara Inilah anakku Kepadanya aku berkenan Sudara sekilas pengakuan itu bagi kita Ya Tuhan Yesus diperkenan bagi Allah Sebetulnya itu menjadi satu lebih daripada itu Itu menjadi testimoni daripada surga Kesaksian daripada surga Tentang hakikat Kristus Yang diperkenan oleh Allah Karena manusia siapapun dia Nabi siapapun dia Tidak ada yang memenuhi perkenanan Allah Dalam konteks perkenanan anakku yang ku perkenan Alkitab mencatat Tuhan berkenan kepada seorang Nuh Tapi perkenanan itu Lebih pada perkenanan belas kasihan Allah Yang dinyatakan kepada Nuh Tapi Tuhan berkenan kepada Kristus Untuk menyatakan dia anak yang seperti aku mau Itu dua kualitas yang berbeda Kalimat yang sama menunjukkan kualitas Yang sangat berbeda Sehingga orang banyak yang pada waktu itu Hadir di pembaptisan Yohanes Pembaptis Dan Yohanes Pembaptis yang hadap pada waktu itu Menjadi alat Tuhan Pembuka jalan perjanjian baru Penutup perjanjian lama Disitu dan mendengar Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan Kalimat itu tidak diberikan kepada Yohanes Pembaptis Kalimat itu diberikan kepada Yesus Kristus Lalu kemudian kalimat yang sama Juga terungkap lagi di dalam transfigurasi Atau ketika Kristus dimuliakan Di Montabor Maka dia dimuliakan Tampak disana ada Musa Ada Elia Dan murid-murid mendengar suara itu Inilah anakku Kepadanya aku berkenan Ditabiskan Dimuliakan Dan lainnya diatas kayu salib Anak itu mempersembahkan Apa yang disebut berkenan Kuserahkan nyawaku Kuserahkan hidupku Sudah selesai Sehingga tiap bagian-bagian Di dalam judul perjalanan kehidupan Kristus Memberikan kita satu benang merah Yang sangat luar biasa Ialah korban yang berkenan kepada Allah Korban yang memenuhi standar Allah Korban bakaran dia tidak mau Penuh kepalsuan Imam-imam mengambil keuntungan disana Tapi korban ini Korban yang menyenangkan hatinya Dia suka Akan korban itu Sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Dia datang kepada kita Di dalam hidup kita Untuk menembus dosa kita Dia datang Dan mati Dia tidak sama dengan darah lembu Darahnya suci Dia tidak sama dengan darah Lembu ataupun darah domba tadi Karena kesucian Bagaimana darahnya bisa suci? Bukankah di anak manusia? Maka lagi-lagi Alkitab memberikan satu konstruksi Pemahaman yang begitu mengagumkan Yesus tidak dilahirkan Dari seorang pria wanita Karena keinginan birahi Ia bukan pertemuan Sel telur dan sperma Yang ada dalam keberdosaan Dan kutub dosa Tapi dia dilahirkan oleh seorang perawan Bukan manusia Tidak ada sel telur Maria di sana Kuasa roh kudus yang ada Lalu ada orang bilang Kalau gak ada sel telur Kalau gak ada sperma Dia bukan manusia Kau saja dan aku Tidak ada jadi ada saja bisa Apalagi sulat proses kelahiran Apalah sulitnya bagi alam Membuat Yesus Menjadi manusia sejati Dengan sel telur Dan pertemuan sperma Dengan kromosom yang komplit Itu bukan problem besar Tapi menjadi penting Mesejnya Perawan Maria itu Melahirkan Dan Yesus tidak terhisap Pada dosa turunan Menjadi penting Pesannya Dia adalah Kristus Manusia Yang bebas Daripada dosa Sehingga dia menjadi Sama seperti Adam Yang diciptakan Tidak berdosa Tapi jatuh dalam dosa Dan dihukum dalam kematian Begitulah Kristus Yang tidak berdosa Dan tidak jatuh dalam dosa Tapi dihukum Supaya menebus Adam Yang tidak berdosa Yang sudah jatuh dalam dosa Komparasi satu banding satu Yang komplit Hebat Yang pertama Adalah perjalanan mudah Tidak berdosa Bikin dosa Tapi yang kedua Tidak berdosa Dihukumkan dosa Itu sulit luar biasa Sama seperti Petrus Dengan mudanya Membelah kebenaran Dengan membacokkan Telinga Hamba imam Mudah sekali Memenggal telinga Tapi Yesus melakukan Jalan terbalik Mengambil telinga Dan menempelkannya Itulah yang dilakukannya Bagaimana dia membangun Merekonstruksi Segala sesuatunya Bagian mudah Selalu bagian Di dalam yang kita lakukan Di keberdosaan kita Dia melakukan bagian susah Pernahkah kita bersyukur padanya Dan belajar Untuk tidak menghitung Apa yang kita lakukan Nah ini menjadi penting Saudara-saudara Aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Inilah yang mustinya Menjadi pergumulan Dalam kehidupan kita Dan semangat yang memacu kita Untuk kita bisa hidup Terus melayani Tuhan Inilah yang perlu kita lakoni Dalam hari-hari kita Dengan tidak pernah menyerah Supaya hidup kita Sungguh-sungguh Memuliakan Namanya Jangan pernah berhenti Melakukan apapun Untuk melayani Tuhan Jangan pernah berhenti Untuk mengerjakan Apa yang menjadi kehendaknya Apapun badai Apapun batu penghalang kita Seharusnya lah kita terus Untuk mengerjakan Nah oleh karena itulah Dia Telah menguduskan kita Satu kali untuk selama-lamanya Oleh karena darah Kristus Ya beberapa waktu lalu Kita sudah bicara Darah domba berkali-kali Dosa korban 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 Sampai kapan Tidak ada hentinya Lalu kalau begitu Kita berdosa Lalu dibersihkan Sebetulnya bersih apa tidak Ya tidak juga Karena habis dibersihkan Kalau kita bikin dosa lagi kan Mana pernah satu hari Kita lolos daripada itu Karena itu Paulus sering Berdiskusi Kepada orang-orang Di Roma Lalu dia berkata Betapa besarnya Kasih karunia Tuhan Yang sudah menebus dosa kita Semakin besar dosa kita Semakin kita sadari Penebusan Lalu ada orang-orang Mulai mengejak rupanya Wah kalau gitu Mari kita bikin dosa Yang banyak-banyak Supaya makin besar Berkat Tuhan pada kita Dan Paulus menghardik mereka Ketika engkau tahu Dosamu yang besar Ditebusnya Kalau memang engkau Mengerti penebusan itu Pasti hidupmu Akan benar selama-lamanya Mana mungkin lagi Engkau lakukan itu Pasti engkau akan mau Tapi kalau Kau tidak sadar Betapa berdosanya Engkau Engkau akan berpikir Penebusan itu Barang recehan yang murah Dan engkau akan Terus mengulangnya Paulus menjungkir Balikan logika Orang-orang Kristen Yang ada di Roma Apa orang-orang yang Mengecek kekristenan di Roma Sehingga saudara-saudara Pada waktu kita Membaca semua Alkitab itu Menarik Kita bisa mengerti Dan memahami seluruh Apa yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Kehidupan kita Sebagai orang percaya Karena itulah Pentingnya PL Pentingnya PB Untuk mengajar Kepada kita Betapa mahalnya Kristus Yesus Tuhan kita Kalau saudara Tidak belajar PL Tidak ngerti PL Bagaimana saudara Bisa mengerti Besarnya kasih kalunia Semua orang Kristen Bilang Besar sekali kalunia Tuhan Dia menebus kita Dari dosa Tapi dia tahu gak Berapa besar dosanya Berapa besarnya tebusan Itu cuma kalimat Omong kosong menurut saya Tapi tidak ngerti Kontennya Tapi waktu kita baca PL Kita lihat semuanya Tersentaklah kita Sadarlah kita Berapa seriusnya Kesalahan kita Karena itu Gereja seringkali Mengutip kalimat Alkitab Tanpa pernah mengerti Mendasar Tuhan sudah menebus kita Dosa kita sudah dibersihkan Puji Tuhan Dia sudah mati untuk kita Kasihnya begitu besar Dimana yang kau bisa menemukan Orang yang menyadari Kasih yang besar Dan hidupnya penuh Dengan pengabdian Bengek kita nyari-nyari Mutar susah ya Untuk ketemu orang Yang totally mengabdik Apada Tuhan Dan tidak mau hitung-hitung Wow Tidak gampang Sesudah aku Maka sulitlah kita Menemukan orang-orang Seperti para rasul Saya pendeta Dan saya bercermin Dari hidup mereka Saya tidak puas Dengan hidup saya Soal pengetahuan Apalah artinya pengetahuan Barang sampah itu Akan banyak orang Yang lebih Akunya lebih tinggi Dari Bingman Sirajah Kalau belajar Alkitab Pasti jadi orang pintar Hebat Bodoh saya Kalau saya berpikir Saya sudah terlalu pintar Dan banyak tahu Nope Tidak ada gunanya Tapi kulakukankah Kehendak Tuhanku Kulakukankah Apa yang dia mau Itu persoalannya Kulawankah keinginan hatiku Kutaklukkan pada Kehendaknya Aku yang tahu Dan seringkali Aku menang disana Kehendaknya Kukalahkan Tapi Yesus Tuhanku Di dalam gairah yang besar Supaya jangan meminum Cawan maut itu Apa yang dikatakannya Bukan kehendakku Kehendakmu lah Bapak yang jadi Saya tidak setuju Dengan kalimat itu Terlalu berat Kalau bisa ditanggung Oke lah Tapi kalau terlalu sulit Kalau itu harus mati Dan kehilangan diri Nah itulah kekristenan Dan itulah salib Tapi kalau dia tidak melakukan Maka tidak adalah semuanya Karena itu apa yang dilakukannya Satu kali untuk selama-lamanya Harus dipahami Darahnya suci Yes Tapi juga kehendaknya Kerelaannya juga suci melakukan Spartakus Tidak takut mati Mereka para pemberontak Dalam kisah para budak Yang heroik itu Mati disalibkan Eh bunuh aku Tapi kau tidak bisa membunuh semangatku Hebat ya Tapi darah mereka tidak suci Mereka memberi kemerdekaan Kepada para budak Mereka memberi inspirasi Yang menggoncang Dan mempengaruhi seluruh dunia Tetapi Perubahan yang mereka buat Hanya perubahan Dalam penjara dosa Bukan kemerdekaan yang seutunya Para pahlawan kita berjuang Mereka tidak segan-segan Mengangkat bedil Untuk melawan senapang otomatis Musuh Para pahlawan kita berjuang Hanya mengangkat Bangbu runcing Melawan bedil Belanda Mereka tertembak Dan mati Kita mengenang mereka Di hari pahlawan Kita mengingat mereka Di 17 Agustus Hari kemerdekaan Apakah mereka Memerdekakan kita dari dosa Jelas tidak Banyak orang mati Dan disebut pejuang Banyak orang mati Dan disebut pahlawan Banyak orang mati Dan disebut tokoh Tapi darah mereka Tidak cukup berharga Untuk menembus dosa Mereka berharga Menciptakan perubahan Peta sosial Tapi tidak dalam Penembusan dosa Darah Kristus Tidak hanya suci Pada darahnya Tapi suci Pada kehendak Dan kerelaannya Sehingga dikatakannya Bukan kehendakku Ke kehendakmu jadi Ya tak berbahasa-bahasa Karena itulah Di atas kayu salib Dia berkata Kepadamu Bapak Kuserahkan nyawaku Darah itu dikucurkan Nyawa itu diberikan Yang suci Karena itu pula Ibrani mencatat Kristus Tuhan itu Sama seperti kita Dicobai Mengalami penderitaan Dan kesulitan Koma Hanya saja Ia tidak Berbuat dosa Kita terlalu banyak Berbuat dosa Bukan Kita sama-sama Dicobai Dia juga Dicobai Tapi dia tidak Berbuat dosa Kita Berbuat dosa Tiap kali Saya mengingat Ketika Kristus Dicobai Dalam lapar Buatlah batu Jadi roti Setan tidak Salah berkata itu Karena memang Yesus bisa Lima roti Dua ikan Cukup lima ribu orang Dia bisa memberi makan Banyak orang Pesta pernikahan Kehabisan anggur Air pun bisa dibikin Dia menjadi anggur Apalah sulitnya Tapi dia tidak Membuat roti Untuk perutnya Alangkah herannya Padahal semua kita kerja Untuk perut kita Dan bukan Untuk orang lain Seorang pendeta Kalau khotbah Apakah untuk orang lain Yang mau ditolong Atau untuk diri Saya suka bertanya-tanya Pada diri saya Saya banyak pelayanan Saya pergi sana sini Lalu orang bilang Wah Pak Bigman hebat Pelayanan Wah terima kasih Bapak sana Bapak sini Tapi kalau saya mau jujur Tiap kali saya pelayanan Saya dapat amplop kok Sebetulnya aku datang Untuk pelayanan itu Apa untuk amplop itu Yang kedua Namaku makin top kok Itu pertanyaan Yang harus saya tanyakan Pada diri saya Untuk apa Tidakkah kita harus Menggugat diri kita Susraku Kristus Tuhanku Dia dia pernah lakukan Untuk dirinya Untuk Bapaknya Dia berhak menerima Apapun lebih dari Yang kita terima Tapi dia tidak Mengambilnya Kuserahkan Nyawaku Kepadamu Saya selalu Makin lebih terpanggil Membuka kelas PA Dan kemudian Saya tidak lagi terima Terlalu banyak kotbah Sana sini Banyak yang mendengar Tapi sekarang saya berpikir Habis mendengar Mereka semua lupa Paling ketemu Tiga bulan lagi Empat bulan lagi Kan begitu Dengan PA Saya bisa punya Beberapa orang-orang Yang mau belajar Yang mau belajar Dan saya bisa lihat Satu dua tahun Ada perubahan Di dalam pemikiran Bagi saya itu Bernilai Tapi capeknya Luar biasa Persiapannya juga Jadi berat luar biasa Tapi berapalah capeknya Berapalah beratnya Berbanding dengan Kasih Kristus Tuhan Kan gak ada apa-apanya Karena itu Saya harus mengukur diri saya Lalu mulai lagi Berani berbicara Tuhan Tolong Karena itu Yuk kita temukan diri kita Dan kita lakoni Merespek kepada Anugerah besar Kasih Kristus Tuhan Yang lahir Di adana darah Maria Tidak terkena dosa Yang bertumbuh Dan terus tambah besar Dan tidak Melakukan dosa Dicobai Tidak berbuat dosa Melakukan mujijat Tidak pernah untuk dirinya Orang lain diberinya makan Lima ribu orang Dengan lima roti Dua ikan Tapi dia tidak Merubah batu Jadi roti untuk laparnya Orang lain diperkayanya Tapi dia tidak pernah Memperkaya dirinya Menemukankah kita Korban seperti ini Betapa agungnya Yang kau tahu Kalau domba dipersembahkan Tidak ada domba Yang mau dipotong Yang kau tahu Kalau lembu dipersembahkan Tidak ada lembu Yang mau dipotong Mereka harus ditaklukkan Dengan posisi tertentu Dibuat tidak berdaya Baru dipotong Tapi Kristus Dia pergi Mengayunkan langkahnya Ke kayu salib Tidak ada yang memaksanya Ini aku Simbol dari Getseman itu menarik Siapa yang kalian cari Yesus Penyambung ke aku Sehingga kau mencari aku Seperti ini Tiap hari aku ada Dibayat bapakku Lalu diberikannya tangannya Padahal Yohanes Menceritakan Ketika dia berbicara Ini aku Ambruklah Para Pengawal atau Petentara Imam yang mau menangkap Tapi habis itu Dikasihnya tangannya Itu membuat Petrus Syok Why God Kau bisa melawan Dan mengalahkan mereka Tapi kau serahkan Tidak akan Dan Petrus tidak bisa Untuk menerima Keputusan Yesus Pedang yang sudah Disiapkannya Disuruh sarungkan Oleh Yesus Kemenangan yang Di depan mata Dilihatnya Dibatalkan oleh Yesus Dan Yesus memberikan Tangannya dibawa Untuk ditangkap Akhirnya Petrus berkata Aku tidak kenal dia Karena memang Petrus Tidak mengenal Kasih itu Petrus tidak mengenal Kebodohan itu Petrus tidak mengenal Ketulusan itu Tapi jangan lupa Bukan hanya Petrus Aku pun disitu Engkau pun disitu Kita disitu Tidak bisa mengerti itu Dan kita marah Korban bodoh Itu menurut kita Harusnya berjuang Kalaupun mati Matilah sebagai Pahlawan Dia mati sebagai Pecundang Tidak ada yang Bela dia Pahlawan mati Semua orang mengiringnya Pahlawan mati Semua orang berteriak Inilah pahlawan kita Hero kita Tapi Yesus mati Orang hanya menatap Dari kejauhan saja Saya berkata Tidak ada yang pengen Melihat rupanya Tidak semarak Buruk rupanya Tidak ada satu pelukis pun Yang mampu melukiskan Gambaran Yesaya Tentang Kristus Karena gambaran Yesaya Tetap saja Masih terlalu bersih Dan terlalu ganteng Bagaimana Mau menggambarkan Yang suci Yang mulia Tapi babak belur Sulit Tidak ada arts Yang bisa dilangkap Sehingga di dalam bagian Seperti inilah Kita belajar Dan melihat Korban yang sempurna Korban yang luar biasa Kristus Tuhan kita Itulah korban Yang dikendaki Ingat Domba itu harus dipegang Dengan teknik dipotong Dalam ketidakrelaan Domba Tapi Yesus Dalam kerelaannya Menuju Bukit Golgota Perempuan-perempuan Yerusalem menangisinya Yesus menatapnya Jangan tangisi aku Hei putrision Tangisilah dirimu Mengapa? Karena engkau sedang Menangisi aku Karena engkau terikat Pada keinginan manusiamu Tapi engkau sedang Memenuhi keinginan Alaku Kenapa kau tangisi aku? Tangisilah dirimu Yang tidak bisa Memenuhi keinginan Alamu Waduh Hebat ya Saya sangat menikmati Pemahaman itu Tapi sangat crowded Waktu menjalaninnya Bapak belur Rasanya Sulit setengah mati Biarlah ini menjadi doa kita Kegairahan kita Bagaimana kita belajar Terus melakukan Kenda Allah Karena itulah kita yang sudah Dikuduskan Satu kali untuk selama-lamanya Oleh persembahan Jangan sekali-lalu Jangan sekali-kali Kita menodainya Kita sudah Ditebusnya Satu kali untuk selama-lamanya Jangan sekali-kali Kita lalai Melayani dia Jangan sekali-kali Karena penembusan Yang sempurna Yang besar Yang kuat Maka kita sudah Ditebus dalam Kesempurnaan Karena itulah Dia menuntut kita Hendalai Engkau sempurna Sama seperti Bapak sempurna Bagaimana manusia Bisa hidup sempurna Dan kita orang bilang seringnya Mana ada manusia yang sempurna Pak Salah Coba bilang tidak ada Ada Tapi bahwa engkau tidak sempurna Aku tidak sempurna Itu bodoh kita Kalau memang tidak ada manusia Bisa sempurna Mana mungkin Kristus menuntutnya Dan kalau tidak ada manusia Bisa sempurna Artinya Penebusan Yesus itu Kurang sempurna Penebusan itu sempurna Menjadi bekal Menjadi modal Untuk kita sempurna Tapi kita belum Kita harus Kadang aku berpikir Seperti Paulus Di kemerdekaan jiwa Yang luar biasa Bisa berkata Aku sudah menyelesaikan Pertandinganku Aku akan pergi kepadanya Waduh Luar biasa ya Ini jadi pergumulan kita Ini menjadi pertandingan kita Biarlah kita bergumul Dalam hidup kita Dalam doa kita Supaya betul-betul Jangan sekali-kali Kita tidak melayaninya Jangan sekali-kali Kita mendukakannya Jangan sekali-kali Kita meninggalkannya Tapi marilah Tapi marilah Tiap kali kita berjalan Tiap kali pula kita lakukan Untuk menyenangkannya Sehingga kita bertumbuh Dari satu waktu Ke waktu Dari satu waktu Ke waktu Dari satu waktu Ke waktu Tuh sodara terlihat Makin hari Makin tua Sodara terlihat Rambut tidak bisa dibohongi Kita bilang Kita perubahannya terlihat Tapi tolonglah Jangan perubahan fisik kita Yang kelihatan Apakah perubahan hidup kita Perilaku kita juga kelihatan Yang repot kan Fisik berubah Kelakuan sama Kalau kelakuan bagus Mena enak ya Elek terus kan Repot juga Saya sebetulnya Kalau dulu pikir-pikiran Saya tidak mengerti Itu artinya jet lag Karena saya tidak bisa Apa namanya Merasakan terlalu ekstra Begitu Mungkin dulu Karena kebiasaan Dari kerja Ayo jam 10 Saya berangkat Kono Sobo Dulu kita ada proyek Sampai-sampai jam 6 Jam 5 pagi Diidur 1-2 jam Bangun Sudah berangkat Lagi ke proyek Satu bulan Satu kali minimal Saya mesti pergi Belum lagi Kalau ada urusan ekstra Saya mesti berangkat lagi Capek Sering nyetir Kadang-kadang Saya bawa sopir Sopirnya Saya suruh duduk samping Kalau sudah ngantuk Baru saya kasih dia Saya nikmatin Tapi makin kemarin Makin gak bisa bohong Apalagi kemarin ini Pas kami sampai disini Kemis terus mertua Meninggal kita langsung Ke rumah duka Urus panjang lagi pulang Baru berasa kelayangan Pusat yang namanya jahit lak Itu bener ya Sampai sekarang Aku rasanya Kayak masih ngayang-ngayang Saya pikir-pikir Gila ini aku mulai cengeng Tapi bukan aku mulai cengeng Badanku rontok Gak ada hebatnya aku Badanku gak bisa kulawan Gak bisa kubohongi Tapi biarlah badanku ini Makin rubuh dan rontok Karena umur bertambah Tapi aku berdoa Semoga imanku menanjak Seperti Paulus bilang Bukan Manusia batinia kami Terus bertambah-tambah Sekalipun Manusia lahiria kami Terus makin Merosot Ini pertandingan kita Kenapa? Karena dia sudah berkorban Untuk kita Mana mungkin Jalan kita menuju titik Nadir keberdosaan Jalan kita mesti menuju Titik kesempurnaan Penebusan Karena dia yang menembus Kita sempurna Maka semestinya lah Kita mengisi Hidup yang sempurna Jangan berhenti berkarya Saya menulis Dan terus menulis Dan tidak akan berhenti Saya berkotba Dan terus berkotba Tidak akan berhenti Sampai desa nafasku Diambil Tuhan Akanku lakukan Apa yang mesti kulakukan Dan aku berharap Engkau ambil Sikap yang sama Lakukan apa yang harus Engkau lakukan Belajar Membuat skala prioritas Sehingga kita Betul-betul bersyukur Untuk korban Yang dikendaki Ala Kristus Tuhan Begitulah dia mengendaki Kita jadi korban Yang memuliakan namanya Pasti dia mau bukan Kita menjadi korban Yang menyenangkan Nama dia Kalau dulu korban Bakaran itu Yang dibilang Tidak bercacat celah Begitulah kita menjadi Korban bagi Tuhan Yang tidak bercacat celah Yang melakukan Kenda Tuhan Dalam hidup kita Ayo kita berkelahi Susrah Ayo kita bertanding Berlomba dengan waktu Mengukir karya Demi karya Jangan pernah mau kalah Gumuli hari-hari kita Menangkan pertandingan kita Supaya kita bisa mengerjakan Banyak hal dalam hidup ini Bukan Kemarin kita pergi Baru pulang dari Israel Tiap kali saya melihat sesuatu Wah ini keren Ini hebat Wah ini bagus Ini pak sekolah Ini begini Saya selalu membayangkan Bagaimana sebetulnya Kita bisa mengerjakan Apa yang Tuhan Kendaki Kalau kesana Pasti kita pergi Ke satu pusat Peribadatan Islam Bahaya Jadi kalau melihat Dia punya Tempel itu Waduh Itu kan kerennya Setengah mati Di Haifa itu Itu menghadap Ke laut sana Wah Kerennya setengah mati Tamannya rapi Setengah mati Gak tau lagi itu Berapa harganya sekarang Mungkin dalam hitungan saya Udah T Tiap kali saya lihat Wih keren loh Karena nanjak bukit Gitu ya Ini orang Islam bahai Dia yakin katanya Dia juru selamat itu Dia mesias Terus juga begitu Dia menyebut diri Pemimpinnya itu mesias Yang ini juga Semua depannya Ngaku-ngaku mesias Semua numpuk lah ya Ahmad Gulam juga Begitu yang dari Ahmad Apa yang saya mau bilang Orang dari berbagai tempat Dari berbagai negeri Katanya pengikutnya Sekarang sudah 6 jutaan Di seluruh dunia Ada tersebat Kadang saya berpikir ya Kesesatan ini Kita bilang keset Kacau Kagak bener Pengikutnya banyak Bangunannya keren Semua ngasih duit Investasi gede-gedean Kita mau lempeng Mau bener Kok susah mati ya Kadang-kadang saya mikir Ini gue yang salah Apa dia yang bener ya Otak kita ini Kok begini Satu teman saya bilang Pak Bingman Saya ngerti Kadang-kadang orang Ikutin jadi susah Karena memang yang mulai Kayak baby ini Baby kita Anak kita ya Kita yang lahirin Bagaimana lah cinta kita Kalau anda kan cinta Anakmu pasti luar biasa Kami pegang anakmu Sebentar-sebentar ya Gendong Habis itu kan kasih lagi Enak aja Mau digendong terus-terusan Kan begitu ya Kita serain lagi Maka anak kalian Kita pinjam paling 2 menit 3 menit Untuk menyenangkan kita Bukan menyenangkan anak itu Kita seneng-seneng Habis itu balikin ke maknya Seneng-seneng Habis itu balikin ke bapaknya Selesai Kita yang seneng disitu Tapi yang punya baby Jaga betul Rawat betul Itu ibu kan Baby yang kita lahirkan Pasti akan kita cintai Tidakkah kita bisa mengubah itu Dengan keselamatan Yang diberikan pada kita Yang harus menjadi nyawa kita Jantung kita Nah itu loh keselamatan itu loh Ayo dong cintai dong Seperti yang kau mencintai bayimu Dan ini harus lebih lagi Begitulah yang kau mencintai pelayanan Begitulah yang kau mencintai pengabdian Itulah Persembahan yang dikehendakinya Dimana cintamu tertumpah Penuh pada apa yang dikehendakinya Belajarlah seperti yang kau mencintai bayimu Belajarlah seperti yang kau mencintai dirimu Begitulah yang kau mencintai Tuhan Alangkah indahnya Saya gak tau nanti waktu saya mati Jadinya kayak apa semua yang saya kerjakan Tapi saya tidak terlalu peduli Yang saya tau hari ini masih ada Hari ini kita kerjakan Kadang kalah saudara ya Apa yang kita lakukan bagi orang lain Itu aduh bikin repot aja berat gini Tapi kecintaan itu membuat kita beda ya Nah itulah kita bertuhan itu Orang bilang orang Kristen aneh banget sih Begitu aja mau gila Junkir balik udah keluar duit Capek berkeringat lagi Ngapain? Kok mau? Yes Demi cinta itu Jangan lupa Begitu azan subuh itu kedengaran Bangun orang Islam Kita masih tidur malah marah-marah lagi ya Berisik amat seorang masih tidur Kita bangunnya siangan Tapi itu pun kita kalah sama mereka Mari kita pikirkan Mari kita gairahkan diri kita Mari kita ajak semuanya Kita belajar untuk membekali diri kita Ya Biarlah saudara-saudara Kita mempersembahkan diri kita Sehingga kita adalah korban yang dikendaki Allah Kita bekali diri kita dengan pemahaman Alkitab yang benar Kita lakukan kehendaknya Kita layani dia Itulah korban yang dikendakinya Tapi kita selalu berkata Ya Tuhan Terima kasih Ketika kemudian kita sudah kerjakan ini Capek Tau-tau Tuhan kasih lagi proyek kerjakan ini Jangan ngomel Aku nyanyi hamba Tolonglah Alaku Korban yang dikendaki Allah Bukan perpuluhanmu Korban yang dikendaki Allah Bukan kau kasih rumahmu untuk gereja atau tanamu Ngomong kosong Kalau hatimu untuk Tuhan Kau tidak berhitung untuk itu Tapi kalau kau pikir itu memberikan dan menyenangkan Tuhan No Tapi hatimu Sehingga kau terus bertumbuh melayani dia Biarlah Tuhan menolong kita jadi alat yang tangguh Biarlah Tuhan memampukan kita Untuk hidup demi puji hormat bagi namanya Selamat memberikan korban yang dikendakinya Semoga kita tidak salah mengidentifikasinya Kristus Yesus Ingat Darahnya suci Kerelaannya suci Kehendaknya suci Ia pergi Tidak berhitung diri Bukan kehendakku Bapak Kehendakmu jadilah Ya Bapakku Kepadamu Kuserahkan nyawaku Sudah selesai Semoga kita juga Satu waktu bisa berkata Sudah selesai Karena sudah mengerjakan Apa yang dikendakinya Kita ambil waktu teduh sejenakmu Mari kita periksa diri kita Apa yang sudah kita lakukan dalam hari-hari kita Apa yang sebetulnya bisa tapi belum kita kerjakan Yang belum kita persembahkan kepada dia yang sudah mempersempahkan dirinya sebagai persembahan yang sempurna Berdoalah Seperti Kristus sudah memberikan nyawanya menembus dosa kita Dalam ketulusan dan dalam kesucian yang penuh Begitulah seharusnya kita memberikan hidup kita Untuk melayani dia Dalam ketulusan kesucian yang penuh Jangan pernah hitung berapa yang sudah kau kerjakan Melayani Tuhanmu Tapi hitunglah berapa yang belum kau lakukan Yang masih tersisa yang ada padamu Itulah seharusnya hidup kita Bapak di dalam surga Usia kami terus bertambah Kekuatan daya tahan kami terus melemah Itu adalah realita hidup di dunia Tak bisa kami lawan Tak bisa kami bantah Itu ketetapanmu Namun Ajar kami Tak pernah berhenti melayani Bahkan kalau satu waktu kami tak lagi bisa menggunakan tangan atau kaki kami Hati kami terus memujimu Karya kami ukir lewat berbagai cara Supaya sungguh kami boleh menjadi korban Yang engkau kehendaki Seperti Kristus telah menyelamatkan kami Menebus kami Dengan semangat itu kami akan melayani memuliakanmu Ya Allah Kami serahkan hidup kami sebagai gerejamu Rencana program kerja Tuhan tolong Supaya kami berlomba-lomba Melakukan apa kehendak Tuhan Belajar saling memahami Saling mengisi Melengkapi Sehingga kami sungguh boleh menjadi satu tubuh Kristus yang utuh Terima kasih untuk semuanya Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Tuntun pimpin dalam cinta kasihmu Akhirnya ambangmu mau berdoa Tuhan terus ajar kami berjalan di jalanmu Pekah pada kehendakmu Pekah pada kehendakmu Sehingga hati kami makin murni melayani Demi Yesus Kristus Tuhan kami Juru selamat kami Penebus kami Yang kami layani Di dalam dan bersamamulah kami melakukannya Terpujilah Tuhan pemimpin kami Biar roh kudus terus mengajar ajar kami Untuk